Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, 2017 yang saya bahagakan, saya cintai, yang saya harap bahkan 2017 ini pola perkulianannya akan berbeda dengan 2016 tapi banyak milik Umpad sekarang sudah melakukan banyak perubahan berkait dengan delivery method cara-cara memakai pembelajaran cara pembelajaran yang seperti apa? cara pembelajaran yang lebih terintegrasi, interdiscipline, kemudian lebih membandirikan Nah, perkulianan TPB atau tahap persiapan bersama adalah model perkulianan yang hampir semua diperluan tinggi itu ada gagasannya sebetulnya gini, gagasannya adalah bahwa nanti perkulianannya TPB ini ada yang terdiri dari 4 mata kuliah Yang pertama adalah agama, Pancasila, keluarga negaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Tetapi yang perlu diingat oleh teman-teman, teman-teman bukan memperoleh pelajaran bahasa Indonesia tentang mata bahasa, demikian pula tentang grammar, demikian pula tentang konten bahasa keluarga negara demikian pula agama, teman-teman sudah memperoleh itu dari sejak SD, SMP, SMA Masa mau diulangkan Nah, yang ingin kita bahagikan umpah secara kemampuan daya kritis teman-teman Bagaimana menempatkan 4 mata kuliah ini dalam konteks dengan tematik yang ada Tema-tema yang ada Kacamata agama melihat tema itu seperti apa Temanya apa? Nah, berikutnya Perkuliahan ini kan biasanya dulu, itu terjadinya Jaman saya, itu yang kami pernah mengalami yang namanya Pempat Pempat itu 100 jam Jadi 100 jam itu terus di kelas, diskusi dan sebagainya Kemudian pola yang selama ini berjalan pada depan Itu dilakukan pekuliahnya secara parsial Matapia agama di kelas lain, pembelian keluarga negara di kelas lain Masih mahasiswa Padahal yang memperoleh objek pembelajaran, anda masing-masing Anda yang melakukan Yang melakukan kegiatan agama anda Yang melakukan kegiatan agama anda Dalam relight-nya ya, relight-nya sebelumnya Nah Kemudian, penjanjian mata kuliah ini Gak bisa lagi Umumnya ini kan konvensional Sehingga mahasiswa cenderung, bosan Nah, kita akan menghilangkan itu Kalau bisa tadi Itu lebih terintegrasi Terpadu dengan yang lain Nah, empat mata kuliah yang tadi Itu diharapkan terpadu Nanti kita bisa Nah, yang lebih parah begitu Teman-teman tau gak? Ikatan alumni pun parah Banyak sebetulnya Dokumannya luar biasa Penjabat yang jadi juga banyak Kita sudah cerita Banyak yang pilih kuliah di Umpan Menteri juga ada juga yang kuliah di Umpan Imam Nahrawi Wadah Kiri Kemudian banyak juga lulusan-lulusan Umpan yang menjadi Menteri Pertanyaannya Apakah mereka tersanggir untuk ke Umpan? Membangun Umpan? Saya gak yakin Berbeda Karena anda sudah masuk Umpan Kita buka-buka Berbeda dengan ironi Beda dengan gaman Berbeda dengan ITB Walaupun berbeda kroni Tapi ketika di bawahnya adiknya Ada mahasiswanya Ada aluri yang sama Dia akan bersama-sama Kalau empat Saya gak akan menanggungkan itu Yang adesu Adalah parsial secara fakultas Misalnya Kalau ada ekonomi Alusnya ekonomi Ini pejabat ekonomi Itu naik Kemudian ada dari kroni lain Saya dari visif Oh ini ternyata kakak kita adalah dari ekonomi Belum itu apa dibantu? Paham? Itu Kita gak pengen seperti itu Gagasan rektor Dari sejak 2 atau 3 tahun yang lalu adalah Bagaimana anda Meneluruh mata kuliah TVB ini Dan mata kuliah OKK Oleh raga Kesehatan dan pembugaran Kesenian Kesenian Nah tenang Nanti saya akan jelaskan itu Itu Gabungan dari seluruh prodi Sepunpat Jadi nanti Kelas TVB Dan kelas OKK Adalah gabungan Jadi seluruh prodi Misalnya Dari administrasi publik Berapa orang? Sepuluh? Hari? Sepuluh? Nanti kuliahnya nanti di fakultas hukum Di FTIP Di perikanan Gabung Biar nanti gak terjawab dari sana Eh salah satu keberhasilan itu Dapatkanlah jalan kulit hal fakultas Serius Menyepangati Jadi jangan kunjung-pengunjung ini Di fakultas sendiri Inses nanti Nanti pertumbuhannya gak bagus Hybrid Jadi upayakan Anda memperoleh Mudah-mudahan saya dapat di kedokteran Jadi nanti dapat istri atau suami dari kedokteran Itu yang terjadi Puluhan tahun yang lalu Ya itu ya sisi lainnya Banyak yang seperti itu Itu sisi lain Tapi kalau bisa Upayakan Jangan-jangan visip aja Bisip Dapat sama orang pertanian Orang pertanian yang lagi disini Pertanakannya yang disini Karena pertanian Atau pertanakan Kebanyakan STM Misalnya gitu ya Banyaknya laki-laki misalnya Kalau disini cantik-cantik Laki-lakinya kehabisan Jadi kemana? Ke sastra Misalnya Oke Oke Ini Selain itu Saya efeknya bahwa Kita ingin Sejak awal masuk Mahasiswa sudah Kenal dengan prodi lainnya Dampak berikutnya adalah Kalau bikin PKN Program kreativitas mahasiswa Maka tidak Farsial Kenapa Umpat selalu kalah PKN Karena mikirnya sendiri Farsial Tidak pernah Terintegrasi Tidak pernah gabung Dengan Bekerja sama dengan prodi-prodi lain Filosofinya Saya pernah sampaikan Tidak hebat Kalau unggul sendiri Hanya satu prodi Tidak hebat Tatat di kepala anda Karena pikiran manusia itu Adalah manusia sosial Karena kita butuh Umpat adalah Mahasiswa yang multidisiplir Yang kerja bareng Dan semua prodi yang ada Seumpah Yang hebat seperti itu Saya berharap Kisip jadi di kami Tujuannya Dari TPB ini adalah Tadi Ada transdisiplin Gak ada lagi ilmu itu Murni Hanya satu titik Ilmu politik Apakah perlu politik saja Gak Dia perlu ekonomi Dia perlu ilmu sosial Dia perlu sosiologi Dia perlu Dan ilmu-ilmu Antropologi Dan seterusnya Multidisiplin Aktivitas di publik Ketika berbicara tentang Organisasi Dia harus tahu tentang perilaku orang Perilaku orang itu pelajarannya dalam psikologi Ketika berkomunikasi dengan orang Dia perlu ketahui komunikasinya Sosiologi juga demikian Antropologi juga demikian Jadi Dasarnya Ilmu sosial Apalagi ilmu sosial Itu gak bisa lagi Berdiri sendiri Bahkan Ilmu-ilmu eksak Pun Itu gak bisa itu sendiri Teman-teman sudah main-main ke ITB Sekarang butuh ilmu sosial Ada fakultas baru sekarang Namanya Fakultas Sosiologan Hikuman Yoran Kalah loh nanti kalian Kenapa? Karena mereka merasakan Begitu teknologi itu diterangkan ke masyarakat Masyarakat Dia harus belajar masyarakat Karena dia tahu kekurangannya di ilmu sosial Sehebat apapun teknologi Maka harus berubah mindsetnya Cara berpikirnya Jadi dia harus belajar masyarakat Dia harus belajar dengan manusia Dia sadar tentang keuntuhan itu Sementara kita akhir tahunan belajar tentang ilmu sosial Gak sadar Bisa-bisa mereka lebih maju Silahkan Anda akan terlibat seperti ini Nah jadi Bahkan ilmu eksakta saja Membutuhkan ilmu sosial Sudah menjadi kirisannya luar biasa Nah Kita akan mulai mengintegrasikan perkulianan ini Dalam satu tematik Jadi kuat mata kuliah ini akan dibangun Menjadi satu tematik Satu perkulianan yang namanya adalah PPB Tahap persiapan bersama Jadi dari sejak awal Teman-teman harus sudah paham Harus sudah kenal Siapa teman-teman anda Di semester 1 Juga yang di fakultas lain Ya Oke Nah Ini Makanya sifatnya adalah heterogen Beragam ilmu Beragam latar belakang Beragam fakultas Begitu ya Nah Jadi jumlah maksudnya baru Kan luar biasa ya Kalau visif itu Totalnya itu sekitar 850-an Termasuk yang besar Mengelolanya Jadi Pak Henry itu Kami di kewadaan kesatuan ini Termasuk yang agak Kami di kewadaan kesatuan ini Nah Polanya bagaimana Kalau Jumlahnya adalah Dari satunya 5000 Kemudian dari Sekitar 6000 230 Maka kita harus mengelola Bagaimana caranya Ini Terbagi menjadi sekitar 50 Kelas Yang tersebar di semua Fakultas seumpah Temanya ini Jadi teman-teman Caranya Dengan kacamata agama Dengan kacamata Pancasila kewarganegaraan Dengan kacamata bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Sekarang silahkan anda search Apa yang disebut dengan SDGs SDGs itu apa? Ini seiring dengan PIP UFAT Bina Moria Hukum Dan Bikan Nabilur Untuk Pembangunan Seiring pula Dengan Ini PIP UFAT Ini PIP yang setiap kedilmuan itu harus memiliki arah untuk pelbagai perkeluan begini ulfad memiliki yang namanya PIP, oleh ilmi koko dari jaman saya masuk itu tidak perlu jadi lingkungan itu termasuk yang harus dijaga untuk kemanfaatan pembangunan nasional tapi mengelola lingkungan kita harus memahami juga menghormati juga nilai-nilai hukur asuran, norma dan hukum yang ada jadi jangan seraklah nah ini ini adalah PIP yang sangat panjang PIP yang sangat sustainable PIP yang sangat visioner jadi pilihnya adalah SDGs ini ada sekitar 17 tema teman-teman harus pelajari ini semua kacamatanya kacamata TPP tadi ya contoh ini tema kemiskinan nomor satu kemiskinan kalau dalam sudut tangan agama kira-kira apa ya jadi Anda sudah pikirkan tentu Anda harus tahu apa yang disebut dengan kemiskinan jangan seperti kemiskinan tidak punya uang tidak punya uang karena tidak punya pekerjaan tidak punya pekerjaan karena tidak bisa mencari kerjaan kenapa tidak bisa mencari kerjaan karena pendidikannya rendah karena tidak punya pendidikan rendah karena tidak punya uang bagiannya lingkaran setan itu harus diputus berikutnya terus seperti ini ini adalah kesepakatan dunia nah Anda harus bisa memahami nanti saya Pak tugasnya seperti apa tidak Pak tapi perkuliahannya itu dibagi semua fakultas jadi fakultas itu punya tanggung jawab bukan tanggung jawab Anda tenang Anda terima saja tanggung jawab fakultas fisik nanti kebagian nomor 16 dan 17 maksudnya besi-besi termasuk saya yang ada Pak apakah saya lebih tahu daripada enggak tenang lebih tidak ada lagi cerita yang disebut profesor, dokter itu lebih pintar dari mahasiswanya dengan pemahaman yang saya akhiri yang disebut dengan rekognisi pengetahuan lapor bisa jadi Anda dari sejak PSD sampai SMA saat ini sudah mempunyai pengetahuan yang lebih banyak daripada kami nah ini kebagiannya nanti di pertemuan pertama yang ngajar itu fisik juga kebagian itu dari fakultas kedokteran Gigi dan FK fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran Gigi dengan aksiswa yang campur jadi pertemuan pertama tentang ini dunia tanpa kemiskinan boleh dicatat saat ini boleh oh gini ya bahannya nanti Anda sudah siap cari-cari bahan jadi Anda sudah kumpulkan yang namanya SBC itu seluruh dunia apa ya pendapatnya seluruh konteknya untuk Indonesia itu apa ya kemudian untuk Jawa Barat kira-kira apa ya aduh gak usah jauh-jauh kira-kira untuk jadi namor apa ya saya pernah sampaikan sininya sebelum jauh-jauh bicara Jawa Barat nasional dunia yang dekat-dekat dulu ajalah jadi namor atau lebih dekat lagi tetangga Anda tepat pesan Anda apakah sudah betul membuat lampas sembarangan apakah di sekitar teman-teman Anda ada yang miskin apakah di sekitar Anda juga ada kalau menolong dan seterusnya dan seterusnya yang kecil-kecil dulu apakah itu sudah terpangani semua jadi Jawa Bikir membuat kata sebab saya punya keyakinan ketika memulai dari yang kecil-kecil tadi yang besar itu pasti kena karena kita bagian dari yang besar mikrokosmos makrokosmos kalau semua yang kecil-kecil bergerak menangani yang besar juga ke bawah kira-kira kemudian nanti pertemuan ketiga kehidupan sehat sejahtera itu masih dari FK, FKG dunia tanpa kelaparan ini pertanian sama peternakan katanya Indonesia itu sumur makmur tapi belum tentu yang menikmati yang mengolah mungkin kita yang menikmati yang mengolah mungkin juga negara lain Anda tahu Malaysia ada yang rantasi tidak ada di sini rantasi ini hati-hati rantasi tahu enggak kalau orang teman-teman Malaysia itu berangkat ke Baju mau apa? mau belanja belanja ke mana? ke pasar baru jadi kalau nanti ke pasar baru yang ketemu teman-teman orang Malaysia itu banyak pasti berbasa Indonesia lancar bukan lagi kayak upin-upin tanah-tanah nah mereka sekarang sudah tahu misalnya ke tanah abang dan sebagainya oh tanah abang ternyata sumurnya itu dari pasar baru oh ternyata pasar baru itu yang namanya selamat menikmati